Selamat malam Sumber kemenangan kita bahkan sumber damai sejahtera Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak terima kasih Kami mengucap syukur buat malam hari ini Kami perlu Tuhan lebih dan lebih lagi di hidup kami Setiap jam Tuhan Kami membutuhkan Engkau Hari ini setiap kami yang datang Engkau tahu hati kami Engkau tahu pergumulan kami Engkau tahu kebutuhan kami Lebih dari diri kami sendiri Tuhan adalah yang maha mengetahui Kami membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya Terima kasih Bapak Karena itu kami bawa pujian penyembahan kami Sucikan, kuduskan Hati dan hidup kami Kalau ada amarah, kepahitan, kebencian Ketakutan, kekhawatiran Bahkan apapun dosa malam ini Yang masih ada dalam hidup kami Kenajisan, percabulan Kami mau buang di dalam nama Yesus Tuhan Engkau yang menguduskan hidup kami Dan melayakan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan Kami butuhkan Engkau setiap jam di hidup kami Ya Bapak Mari kapakan saudara Setiap jam di hidup kami Setiap jam ya Tuhan Di kau ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Berkatilah Setiap jam ya Tuhan Di kau ku perlukan Ku datang juru selamat Ku datang juru selamat Berkatilah Berkatilah Kami mau terus menyatakan Kami perlu Tuhan di hidup kami Bahkan setiap jam, setiap menit, setiap detik Tuhan jangan tinggalkan kami Kami perlu Engkau Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan Malam hari ini Malam hari ini kami bawa hati dan hidup kami Penyembahan kami Penyembahan kami kepadamu Tuhan Setiap jam ya Tuhan Di kau ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Berkatilah Hati Setiap jam Setiap jam Setiap jam Setiap jam Tuhan Ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Oh Lebih lagi katakan Setiap jam Setiap jam Oh Di kau ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Oh Oh Setiap jam Setiap jam Kami butuh Kau Dalam hidup kami Tuhan Mengenal-Mu Lebih dalam lagi Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami membutuhkan Kau Lebih dari nafas hidup Lebih dari segalanya Kami membutuhkan Tuhan Sebab kau yang sanggup Sebab kau yang sanggup Memegang Memegang hidup kami Oh Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Haleluya Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Kami boleh mengenal Engkau Karena itu Tuhan Kami mau terus Memuji menyembah Engkau dalam hidup kami Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah Meninggalkan kami Engkau Tuhan yang selalu Menyatakan kasih-Mu bagi kami Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah Jauh dari kami Biar hari-hari ini Tuhan kami mau terus mendekat Kepada Tuhan Mencari Engkau Memandang wajah-Mu Ya Bapak Ya Tuhan Ya Yesus Amin Tuhan kami mau terus Mencari Engkau Kami rasakan Kasih-Mu di hidup kami Bapak Mari katakan bersama pada Tuhan Aku rasakan Kasih-Mu Dan indahnya kekudusan-Mu Penuhi dengan kasih-Mu Diam di hadirat-Mu Diam di hadirat-Mu Ku mengangkat tangan-Mu Dan ku bersyukur Mencari-Mu 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 Ku rasakan Ku rasakan Kasih-Mu Dan indahnya kekudusan-Mu Mencari-Mu Penuhi dengan kasih-Mu Diam di hadirat-Mu Tuhan Diam di hadirat-Mu Ku mengangkat tangan-Mu Ku mengangkat tangan-Mu Dan ku bersyukur Dan ku bersyukur Mencari-Mu 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 Dan ku bersyukur Mencari-Mu Diam di hadirat-Mu Lebih lagi Oh Ku rasakan Ku mencari-Mu P Pujukur Dan ku mencari-Mu Dan ku meraih Dan ku mencari-Mu których memperbaiki Tuhan Tuhan Itu Yang Sijukur Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur Menyembahmu Menuhi dengan kasihmu Diam di hari Hadiratmu Kami mengangkat tangan kami Terima kasih Kami rasakan hadiratmu Indahnya kekudusanmu Penuhi hidup kami Penuhi hati kami Tuhan Yang rindu akan kasihmu Penuhi hati kami Yang rindu menyembahmu Terima kasih Ku rasakan kasihmu Kami rasakan kasihmu Tuhan Dan indahnya Dan indahnya kekudusanmu Dan kami bersyukur Dan kami bersyukur Kepadamu Tuhan Yesus Kami menyembahmu Tuhan Amen Yesus Haleluya Haleluya Dengan kasihmu Dengan kasihmu Dengan kasihmu Dengan kasihmu Diam di hati Sekali lagi saudara kita mau berkata Ku rasakan Ku rasakan kasihmu Ku rasakan kasihmu Dan indahnya kekudusanmu Kepudusanmu Penuhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Di hati mengasihi Ku menangkap Forest Ku menangkap tanganmu Dan ku bersyukur menyembahku Duhi dengan kasihmu Diam di hadiratmu Biar kami cinta akan hadiratmu Tinggal dalam hadiratmu Tuhan, bawa kami Bapak Tinggal dekat dengan engkau Diam dalam hadiratmu Kami tahu tempat teraman adalah di dalam hadiratmu Tuhan Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal engkau dalam hidup kami Bahkan kami bersyukur karena engkau menyelamatkan kami Bukan karena perbuatan kami Bukan karena kuat gagah kami Tapi semua karena anugerahmu Engkau yang memilih kami Tuhan Bukan kami yang memilih engkau Tetapi engkau yang memilih kami Dari semula bahkan sejak dunia ini dijadikan Engkau telah mengenal setiap kami Kami bersyukur engkau hadir di hidup kami Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Bapak Kau hadir di setiap langkahku Ku aman di dalam hadiratmu Kau buktikan engkau setia Kan kuangkat tangan kami Tuhan Kan kuangkat tangan kami Tuhan Yes Lord Jesus amin Tuhan Tandaku bersyukur Tuhan Tandaku bersyukur Tuhan Tandaku bersyukur Tuhan Tandaku bersyukur Tuhan Selamanya engkau setia Kau hadir Tuhan Tandaku bersyukur 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 Tuhan Oh, your presence Oh, your presence Never leave me And you'll never forsake me Oh, your presence Never leave me And you'll never forsake me Oh, your presence Never leave me And you'll never forsake me Oh, your presence Never leave me And you'll never forsake me And you'll never forsake me Kan kami angkat tangan Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya And you'll never forsake me And you'll never forsake me Ya Tuhan Terima kasih Buat anugerahmu Terima kasih Haleluya Kami bersyukur Tuhan Tidak ada hal yang patut kami syukuri Yang terbesar Yaitu kami boleh mengenal engkau Yaitu engkau hadir dalam hidup kami Engkau lah yang memberi arti di hidup kami Engkau yang telah mengubahkan kami Engkau yang membuat kami menemukan arti hidup ini Tuhan Bukan kekayaan Bukan harta Tetapi ketika kami menemukan Tuhan dalam hidup kami Ketika kami menemukan rencana Tuhan atas hidup kami Itulah yang terbaik Itulah yang terindah bagi kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Engkau yang kami sembah Engkau yang kami tinggikan Bahkan kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan Engkau menyatukan kami dalam acara mesbah doa Engkau melihat setiap hati yang rindu yang haus akan engkau Dan mereka yang haus dan lapar akan Tuhan mereka akan dipuaskan Puaskan setiap hasrat hidup kami hari-hari ini Supaya kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Terima kasih Bapak Bukakan setiap rahasia firmanmu bagi setiap kami Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Rauh kudusnya akan menerangkan setiap firmanmu bagi kami Kami buka hati kami bagi firman Tuhan dalam nama Yesus Haleluya Amen Amen Iya Saudara kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini Sekarang sudah ada di Yesaya pasal yang ke-42 Semalam kita sudah sampai ayat yang ke-6 Dan sekarang kita lanjut ayat yang ke-7 Ayat yang ke-6 kemarin berbicara tentang Tuhan memanggil kita untuk maksud penyelamatan Dari ujung-ujung bumi dia memanggil saudara dan saya Ya umat manusia ya dipanggil oleh Tuhan ya Bahkan disalikatakan untuk apa agar ya dia mau menjadikan kita terang bagi bangsa-bangsa Saudara kita percaya bahwa Tuhan punya perjanjian dengan hidup kita Karena itu mari saudara kita mau pekah dengan Tuhan Ya dia memanggil kita untuk diselamatkan Ayat yang ke-7 berkata sekarang ayat yang ke-7 Yesaya 42 ayat yang ke-7 Firman Tuhan berkata untuk apa Tuhan memanggil kita untuk apa Tuhan menyelamatkan kita Untuk apa dia memanggil kita dari ujung-ujung bumi untuk ayat 7 Untuk membuka mata yang buta Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara Ya saudara ayat ini berkata Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan Lalu untuk apa bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita disini dikatakan Dia memanggil saudara dan saya yang pertama untuk membuka mata yang buta Buta disini bukan hanya berbicara tentang buta jasmani ya Dimana mata kita tidak bisa melihat Tetapi kepada arti rohaninya lebih kepada bahwa Tuhan memanggil kita Ya untuk membuka mata kita yaitu mata rohani kita Saudara dan saya Ya Yesus memanggil kita Allah memanggil kita supaya mata rohani kita bisa melihat Ya ada orang-orang saudara yang memang mereka mungkin buta secara jasmani Tetapi tidak buta secara rohani Karena dia bisa melihat dengan mata iman Nah kita membutuhkan mata rohani lebih daripada mata jasmani Untuk bisa melihat perkara-perkara Tuhan Untuk bisa mengerti hal-hal rohani Kita perlu dicelikan saudara ya Sebagian dari misi Kristus di dunia adalah untuk menunjukkan Ya kebenaran Allah dan menjadi terang bagi orang-orang yang bukan Yahudi Kepada semua bangsa Melalui Kristus semua bangsa memiliki kesempatan untuk ikut dalam misinya Allah memanggil kita untuk menjadi hambanya Ya Allah memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya Yang menunjukkan kebenaran Allah dan membawa terangnya itu saudara Betapa ini merupakan kehormatan yang ajaib ya Untuk membantu ya Untuk mencelikan kita dan kita dipakai dan dipercayakan misi ya kerajaan Allah Saudara ya kita ini siapa? Kita ini orang-orang yang tidak layak Kita ini siapa? Kita adalah orang-orang yang harusnya binasa karena dosa Kita ini siapa? Kita adalah orang-orang yang tidak ya sebenarnya tidak berhak menerima keselamatan Tetapi karena kasih karunia Tuhan Maka dia menyelamatkan saudara dan saya Dia memanggil setiap kita Untuk apa saudara? Dikatakan untuk membuka mata yang buta Selama kita masih buta rohani Kita tidak akan pernah bisa melihat perkara-perkara Tuhan Perkara-perkara rohani Saya bersyukur sampai hari ini saya masih menerima banyak WA yang berkata Bu terima kasih Lewat kebenaran firman yang ibu sampaikan setiap malam Ya dia berkata kami bu mendapatkan kekuatan baru dan Baru dicelikan mata rohani kami ternyata menjadi Kristen yang benar ini seperti ini Ya puluhan tahun kami menjadi Kristen Tapi kami tidak pernah mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar Sampai akhirnya kami menemukan panggilan Tuhan Bahkan sampai kami melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu menyertai Bahkan dia Tuhan yang mau mencelikan mata rohani saya Ya bahkan mereka berkata bu sekian puluh tahun kami menjadi Kristen Tapi kami baru mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar Baru dicelikan mata rohani kami Makanya saya berkata saudara ya tidak semua orang yang mengaku Kristen itu Sudah dibukakan mata rohaninya Kalau kita dicelikan mata rohani kita kita bisa melihat perkara-perkara Banyak yang hari-hari ini bertanya pada saya bu Bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan Bu bagaimana bisa mengerti rencana Tuhan Bu bagaimana bisa mengerti kita perlu dicelikan mata rohani kita Berjumpa Tuhan sehingga mata rohani kita terbuka Bahkan ketika kita ada masalah pun kita dapat berkata terima kasih Tuhan Aku percaya dibalik masalah ini ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan bagiku Sehingga orang-orang yang mengerti dengan mata rohaninya bisa melihat Mereka enggak takut ketika mereka kehilangan pekerjaan Ada banyak orang-orang juga yang ngwek ke saya bu Saya kehilangan pekerjaan karena pandemi ini Tetapi saya percaya ini adalah maksud Tuhan bu Karena yang kemarin itu saya bekerja itu di pekerjaan yang Ya tidak 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 apa Membawa saya kepada kebenaran Saudara ada seorang pemuda yang juga menelpon saya Dia berkata bu saya seorang pemuda saya belum menikah bu Dan di usia saya sekarang saya diangkat sebagai manajer di sebuah perusahaan bu Secara manusia gaji saya cukup besar bu Tetapi di jabatan ini bu Saya itu banyak melakukan hal-hal yang tidak berkena di mata Tuhan Saya harus menandatangani beberapa Apa surat-surat yang itu sebenarnya Ya tidak ada tetapi harus menjadi ada bu Dan saya itu bu yang gak tahu Saya sejak ikut mesbah doa ibu Saya nonton kotba-kotba ibu Saya merasa ada di hati saya yang tidak sejahtera bu Ya memang uangnya besar bu Tetapi saya melakukan sesuatu yang tidak benar Itu tidak sejahtera saya bu Saya sedang berdoa supaya Tuhan membuka jalan Saya rencana mau resign dari tempat ini Dan mencari pekerjaan di tempat yang lain Karena saya tahu bu kita ini ada di dunia Saya bukan hanya untuk mendapatkan uang saja Secara uang saya sudah mapan Tetapi ini sesuatu bukan yang benar Sedara ketika orang dicelikan mata rohaninya Maka dia bisa melihat sesuatu yang lebih jauh daripada keadaannya Mungkin itu menyenangkan bagi daging Tetapi kalau itu tipuan iblis ya Kita melakukan sebuah ketidakbenaran Ya maka roh kudus akan memberikan sinyal Sebaliknya mungkin itu hal yang tidak enak Tetapi ketika mata rohani kita dicelikan oleh Tuhan Kita bisa melihat maksud Tuhan dibalik hal yang tidak enak itu Yang akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita Ingat saudara cara kerja Tuhan itu berbeda dengan pikiran manusia Ya cara kerja Tuhan itu seringkali tidak enak bagi daging Tetapi itu mendatangkan perkenanannya Karena itu mari kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan Supaya Tuhan celikan mata rohaniku Tuhan Dia memanggil kita untuk apa disini dikatakan Untuk mencelikan, membuka mata yang buta Untuk mengeluarkan orang-orang hukuman dari tempat tahanan Ini berbicara tentang orang-orang yang tertahan oleh dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian Mereka yang ditahan oleh iblis Tertahan dengan hawa nafsu daging, tertahan oleh kuasa kegelapan dan kuasa dosa Saya bersyukur beberapa hari lalu ada seorang pria yang menghubungi saya Dia berkata bu, saya mau pengakuan dosa, saya seorang homoseksual bu Dan saya mendengarkan kotba ibu Dan saya mau bertobat bu, saya mau keluar dari ikatan dosa ini Memang tidak mudah bu, tapi saya mau berjuang Dan hari-hari ini saya terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Dan dia berkata, apakah mungkin bu seorang homoseksual bisa dibebaskan? Saya bilang mungkin Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil Kalau engkau mau, maka Tuhan akan memampukan Lalu dia bertanya bu, saya mau ambil doa puasa hari-hari ini Bagaimana cara berpuasa yang benar menurut firman Tuhan Saya bilang kamu cari saja di channel saya Judulnya Doa dan Puasa Ya Debbie Basir Lalu dia mulai melakukan Saudara, ketika Tuhan menjamah ya Dia menemukan kotba saya Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan ikatan dosa homoseksual Dia bilang memang sulit bu Berat bagi saya Apalagi dengan intimidasi iblis Intimidasi teman-teman yang menggoda saya Terus melakukan dosa itu Tetapi saya berkata Ketika Tuhan sudah memanggil kamu dari ujung-ujung bumi Dia membuka matamu Bahkan apa disini dikatakan Untuk membebaskan Ya orang-orang hukuman dari tempat tahanan Harusnya kamu terhukum binasa karena dosa Kamu ditahan oleh iblis Tapi ketika kamu mau bertobat Maka Tuhan akan memampukan Ya saya bersyukur Ada orang-orang yang terus we abu Saya mau dibebaskan Saya terikat dengan roh marah Emosi Saya terikat dengan roh ini Roh banyak Ya saya bilang Dekatkan dirimu pada Tuhan Ya satu-satunya yang bisa melepaskan kita Dari ikatan dosa ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan Dan mulai belajar melakukan firman Kenapa saudara? Karena Yesus berkata di mana ada kebenaran Di situ ada kemerdekaan Waktu kita membiarkan kemerdekaan Tuhan masuk dalam hidup kita Maka pelan-pelahan Kebenaran firman Tuhan itu yang akan membebaskan kita dari dosa Ketika kita rajin mendengarkan firman Tuhan Tadinya kita tukang marah Saya percaya kita akan mulai berubah Kalau tadinya kita ini terikat dengan kenajisan percabulan Kita akan mulai pelan-pelan Saya menerima banyak sekali WA orang mau bertobat Setiap hari ada puluhan orang yang WA bu saya mau bertobat Saya bersinah Saya melakukan ini bu saya berdosa bu saya Banyak saudara Dan bukankah itu yang menyenangkan hati Tuhan Dan kita percaya bahwa ini adalah misi Tuhan datang ke dunia ini Yesus datang Makanya saya selalu berkata Kekristenan bukan soal berapa lama kau menjadi Kristen Kekristenan bukan soal berapa hebat kita berkotbah Berapa hebat kita melayani Tuhan Bukan soal berapa bagus suara kita Bukan Tetapi soal berapa jauh hidupmu sudah diubahkan oleh Tuhan Oleh firmannya Karena Yesus memanggil kita untuk apa yang pertama tadi Membuka mata yang buta Untuk apa Untuk membebaskan orang-orang yang terhukum dari tahanan Saudara tidak enak hidup dalam tahanan dosa itu Tidak enak Orang yang bersinah saya yakin hidupnya tidak enak Orang yang hidup dalam dosa kenajisan saya yakin tidak enak Orang yang hidup dalam kepahitan Kekecewaan saya yakin hidupmu tidak damai Orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya Tetapi orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran Waktu ada kebenaran kita bebas dari dosa itu kebahagiaan saudara ya Bukan karena uang yang banyak tapi karena kita merdeka dari ikatan Dan Tuhan datang untuk melepaskan orang-orang yang tertahan Yang orang-orang tahanan dosa ini firman Tuhan berkata Ya disini dikatakan bahkan Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara Orang-orang yang duduk dalam gelap penuh dengan tekanan persoalan Kemarin yang saya saksikan orang yang mau bunuh diri karena persoalan rumah tangga Ya bayangkan mau berpikir mengakhiri hidupnya dengan anak yang masih kecil-kecil Karena sudah tidak tahan melihat suaminya bolak-balik selingkuh dan tidak menafkahi Tapi ketika mendengarkan firman Ketika ada yang mengirimin kotbah saudara Lalu dia buka kotbah saya dan dia nonton Saat itu juga roh kudus menjamah hatinya Apa yang terjadi? Dia dimerdekakan Ya dibawa keluar oleh Tuhan Sudah bisa bayangkan orang yang duduk di dalam gelap Ya yang terpenjara oleh perasaan sakit hati Oleh perasaan amarah, kecewa Ya Tuhan datang buat orang-orang yang seperti ini Makanya tadi malam kita sudah baca Buluh yang terkulai tidak dipatahkan Sumbuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya Tetapi diselamatkannya dengan cara yang ajaib saudara ya Jangan pernah berputus asa Masih ada harapan di dalam Tuhan Ayat yang berikutnya Ayat yang kedelapan Ayat yang kedelapan Aku ini Tuhan Itulah namaku Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain Dan kemasyuranku kepada patung Aku ini Tuhan Kata firman Tuhan Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain Atau kemasyuranku kepada patung Tuhan itu ingin memberikan kemuliaan dan kemasyurannya Tetapi kepada siapa dia ingin memberi? Bukan kepada patung Bukan kepada yang lain Tetapi dia ingin memberikannya kepada saudara dan saya Tuhan mau memberikan kemuliaannya kepada kita Bukan kepada patung Bukan kepada yang lain Tetapi kepada saudara dan saya Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah Tetapi akibat dosa manusia sudah kehilangan itu semua Tapi orang yang mau berbalik dan kembali kepada Tuhan Pasti akan diselamatkan Dan akan menerima kemuliaan yang dari Tuhan Ayat yang ke sembilan Ayat yang ke sembilan berkata Nubuat-nubuat yang dahulu Sekarang sudah menjadi kenyataan Hal-hal yang baru hendaku beritahukan Sebelum hal-hal itu muncul Aku mengabarkannya kepadamu Wow gak saudara Firman Tuhan Yesus berkata Tuhan berkata Aku akan memberikan kemuliaanku Bukan kepada patung Tetapi kepadamu Kepada kita sebagai orang tebusannya Orang pilihannya Bahkan disini dikatakan Nubuat-nubuat yang dahulu Sekarang sudah menjadi kenyataan Hal-hal yang baru hendaku beritahukan Kepadamu Dan sebelum hal-hal itu muncul Aku mengabarkannya kepadamu Wow saudara Bukankah ini hal yang luar biasa Ayo saudara Kita semakin tegukan hati kita Semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan Mari kita hari-hari ini Semakin mencari Tuhan Biar semua firmannya Boleh digenapi dalam hidup kita Biar semua anugerahnya Boleh kita alami Tuhan berkata Aku tidak akan memberikan Kemuliaanku pada yang lain Ya Aku tidak akan memberikan Kemasyuranku pada patung Tetapi pada saudara dan saya Kalau Tuhan yang berjanji Dia Tuhan yang mulia dan ajaib Dan tidak pernah Ya mengingkari janjinya Bagian kita hari-hari ini Mari kita minta Tuhan Ya celikan mata rohani kami Tuhan lepaskan kami dari tawanan dosa Tuhan bebaskan kami dari dalam gelap Dari penjara-penjara sakit hati Kepaitan, kenajisan Kami mau dibebaskan Tuhan Kami mau Tuhan Karena kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja Di dalam segala sesuatu Mendatangkan kebaikan bagi kami Biarlah kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan hari ini Kita mau berkata Satu pujian Ku percaya Engkau Tuhan yang sanggup Ya dia Tuhan yang sanggup Menaklukkan segala perkara Di hidup kita Saudara Jangan berkata Aku tidak mampu Aku gak bisa keluar dari dosa ini Jangan berkata Aku tidak bisa Ya Tapi hari ini Biar kita mau berkata Kami tahu Tuhan Kami tidak mampu Tetapi kami punya Tuhan yang sanggup Menaklukkan semua dosa Menaklukkan semua kegelapan di hidup kami Membuka mata rohani kami Mencelikan mata rohani kami Sehingga kami dapat melihat Perkara-perkara ajaib Yang Tuhan kerjakan di depan kami Kami tidak menyerah dengan hidup ini Tapi kami bangkit bersama dengan Tuhan Sebab engkau yang berjanji Akan memberikan kemuliaanmu bagi kami Bapak Terima kasih Tuhan Mari angkat tanganmu kepada Tuhan Saudara Katakan bersama Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan semua perkara ku Kau turut bekerja Kau turut bekerja Dalam segala hal Bagi kebaikanku Ku percaya Kau Tuhan yang mampu Menaklukkan semua perkara ku Menaklukkan semua perkara ku Kau turut bekerja Dalam segala hal Bagi kebaikanku Sekali lagi dengan iman Katakan Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan semua perkara ku Kau turut bekerja Berkerja Dalam segala hal Bagi kebaikanku Ku percaya Kau Tuhan yang mampu Menaklukkan semua perkara ku 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 Kecabulan, amarah Kepahitan, kekecewaan, dendam Ketakutan Kami tahu itu semua bukan dari Tuhan Itu dari iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kami Kami tolak semua itu Karena kuasa Tuhan lebih besar Untuk menyelamatkan kami Malam ini Bapak Biarlah engkau menyembuhkan setiap kami Dari semua sakit-sakit rohani ini Bapak Mencelikan mata rohani kami Membuat kami bisa melihat perkara besar Yang sedang Tuhan siapkan bagi hidup kami Orang-orang yang tertawan malam ini dilepaskan Kami mau hidup dalam kemerdekaan bersama Tuhan Karena kami tahu orang yang berbahagia di dunia ini Adalah orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaranmu ya Bapak Berkati Tuhan Setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa malam ini Keluarga demi keluarga rumah tangga kami Kami berdoa biar perkenanan Tuhan kekudusan Tuhan turun atas pernikahan dan keluarga kami Suami istri hidup rukun bersama Anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan Tidak ada satupun kuasa iblis yang boleh masuk dalam kehidupan rumah tangga kami Karena kami percaya Tuhan memagari rumah tangga kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi Kami usir patakan hancurkan kuasa setan iblis yang coba mengganggu anak-anak kami Yang coba menjatuhkan anak-anak kami dengan roh-roh yang bukan dari Tuhan Pornografi, ikatan-ikatan apapun kami tolak di dalam nama Yesus Kami klaim anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang menggenapi rencana Tuhan atas hidup mereka Jodoh mereka, pekerjaan kuliah mereka, studi mereka menggenapi rencana Tuhan Terima kasih Bapak, kami tetap berdoa Tuhan memberkati setiap mereka yang ingin punya anak Yang ingin menerima kehamilan yang daripada Tuhan Kami berdoa setiap roh kemandulan dipatakan hancurkan dalam nama Yesus Berikan kepercayaan Tuhan Sebagai suami istri mereka boleh bersehati meminta kepercayaan dari Tuhan Untuk mereka boleh melahirkan keturunan ilahi yang akan menggenapi rencana Tuhan Berkati semua anggota keluarga kami, oma, opa kami, orang tua kami Tutup bungkus dengan kuat kuasa daramu di hari tua mereka Terus ada ucapan syukur, damai sejahtera di hati mereka Dan senantiasa mau melekat kepada Tuhan Sembukan segala sakit penyakit Kami terus berdoa para single parent juga Tuhan menyertai Kami tetap berdoa bagi keluarga kami yang sedang sakit hari-hari ini Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan yang besar Kami akan melihat perbuatan Tuhan yang dasyat Setiap mereka yang ada sedang sakit penyakit hari-hari ini sedang terikat Kami tahu Tuhan ingin memberikan kami tubuh yang sehat untuk memuliakan engkau Karena itu hari ini kami menolak segala kuasa sakit penyakit Mari saudara letakkan tanganmu pada bagian yang sakit Dan perkatakan janji Tuhan Aku percaya Tuhan Yesus menyembuhkanku Aku percaya dalam nama Yesus Aku terima kesembuhan Kalau sakit ini datang karena dosa Kami minta pengampunanmu Bapak, sucikan dan kuduskan Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan serangan-serangan Iblis Kami ikat patakan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kami percaya terjadi banyak kesembuhan Kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian Karena kami menyembah Tuhan yang hidup Allah yang luar biasa Engkau Tuhan dan Allah Raja kami Allah yang kami sembah Tuhan yang kudus Terima kasih Bapak Berkati juga Tuhan Siap orang-orang yang ingin keluar dari ikatan dosa Mereka yang ada dalam beban yang berat Mereka yang sedang ada di dalam gelap Kata firmanmu Yang tertawan oleh ikatan dosa Di dalam tahanan sakit hati Di dalam tahanan kenajisan Mereka yang sedang ditawan oleh Iblis Di dalam homoseksual lesbian Mereka yang sedang tertawan oleh Iblis Dalam kenajisan percabulan Mereka yang sedang ditawan dalam sakit hati dan kepahitan Mereka yang tertawan di dalam amarah Mereka yang sedang ditawan di dalam roh ketakutan dan kecemasan Kami patakan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan kami Roh yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini Terima kasih buat kuasa kebangkitan Terima kasih buat kelepasan yang Tuhan berikan Kami akan berdiri sebagai pemenang Bahkan lebih daripada pemenang Kami tidak mau diintimidasi Iblis Kami tidak mau ditawan oleh setan Kami tidak ingin menjadi tahanan kuasa kegelapan Kami ingin menjadi hamba-hamba kebenaran Yang mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusanmu ya Tuhan Terima kasih Bapak berkati orang-orang miskin Anak-anak miskin, fakir miskin, anak-anak terlantar Tuhan mencukupkan bahkan setiap kami yang berkekurangan Kami tahu dan percaya Tuhan sanggup Memberikan kami berkatmu Engkau yang berjanji Kami tidak akan pernah berkekurangan Dalam hal makanan Tuhan Engkau menyediakan bagi setiap kami yang berharap Dan berserah padamu Berkati Tuhan Kami berdoa terus memberkati bangsa Indonesia Shalom bagi Indonesia Damai sejahtera Kristus Tercurah bagi bangsa ini Dari Sabang sampai Merauke Ada hujan pertobatan yang terjadi Kami berdoa ada kemenangan Demi kemenangan kami melihat Pintu-pintu penginjilan terbuka begitu luar biasa Lewat channel-channel rohani Lewat channel youtube penginjilan terbuka Dan semakin banyak orang yang bertobat Kami melihat Tuhan mulai terus memanggil mereka Dari suku Kedar, Nebayot Orang-orang yang belum mengenal Tuhan Diselamatkan oleh Tuhan Dimerdekahkan oleh Tuhan Bahkan Tuhan mereka dibukakan mata rohaninya Untuk mengenal Kristus Kami berdoa Tuhan Damai sejahtera buat bangsa Indonesia Diberkati tanahnya Diberkati lautnya Kami berdoa Tuhan Jauhkan bangsa kami dari bencana Dari gempa Bahkan kami percaya Tuhan yang melindungi Di waktu-waktu hujan ini Bapak Tuhan kami berdoa Memohon anugerahmu Jauhkan dari banjir Dari apapun Tetapi kalau semua memang harus terjadi Untuk membuktikan kemurnian iman kami Kami berdoa Berikan kami kekuatan hati Untuk semakin berjaga-jaga Di hari-hari terakhir ini Dimana kami melihat terus Dan firmanmu terus digenapi Bapak Berkati pemerintahan bangsa Indonesia Mulai dari Presiden Jokowi Wakilnya Ma'ruf Amin Seluruh jajaran kabinet MPR, DPR Bahkan semua yang duduk di kepemerintahan Mulai dari kepala-kepala daerah juga Tuhan Gubernur Wali Kota Bupati Camat Lura RT RW Dan semua yang terlibat di dalamnya Taruh roh takut akan Tuhan Biarlah bangsa ini dibawa Dimurnikan, dikuduskan Ya biar hukum dan kebenaran Tuhan Ditegakkan di atas bangsa kami Sehingga bangsa ini boleh sungguh-sungguh Menjadi bangsa yang takut akan Tuhan Semua para pejabat dijauhkan dari korupsi Roh cinta uang Di dalam nama Yesus Kami berdoa bahkan di masa-masa pemurnian ini Tuhan sedang memurnikan anak-anak Tuhan Umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan Semua sedang dimurnikan Murnikan kami Bapak Sampai kami menjadi umat yang tidak tergoncangkan Berkati TNI Polri yang terus berdiri Menjaga kesatuan NKRI Diberkati, disertai Tuhan Dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat Engkau juga terus memberkati Bapak Untuk setiap tim medis yang ada di garis depan Menangani COVID-19 Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar Dari kuasa virus Corona Kami ikat patakan, hancurkan kuasa virus Corona Kami percaya datanglah kerancaanmu Jadilah kehendakmu Bapak Kami berdoa setiap vaksin yang sudah dibuat Boleh segera Tuhan Benar-benar boleh maksimal Dan kami berdoa meminta perlindungan Tuhan Setiap tim medis Biarlah mereka terus ada dalam perlindungan dan kuasa Tuhan Kami percaya Tuhan memberkati bangsa-bangsa Semua benua-benua yang ada Orang-orang yang terus berdoa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Hamba melihat mereka setia untuk mencari Tuhan Biarlah Bapak engkau terus menyertai Tuhan Bahkan perlindungan Tuhan sempurna Tidak ada kematian masal di atas bangsa kami Di atas negara-negara yang ada di dunia Tuhan yang pegang kendali Terima kasih Bapak kami membuka hati dan tangan kami Melepaskan berkantus setiap WA-WA yang masuk Tuhan Untuk mereka yang sudah WA, SMS, bahkan telepon Persoalan rumah, tangga, hutang, piutang, sakit, penyakit Persoalan apapun hari ini Tuhan menjawab Hamba begitu terbatas untuk menjawab satu persatu Tapi Tuhan tidak terbatas Engkau mengenal setiap mereka Yang sudah WA Bapak Biarlah anugerahmu turun Dan engkau terus bekerja mendatangkan kebaikan Kami membuka hati dan tangan kami Menerima berkatmu Diberkati langkah dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati kesehatan Diberkati keuanganmu Tuhan mencukup semua yang kau butuhkan Bahkan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rohol Kudus Menyertai hidup Mulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara jangan lupa Saudara yang diberkati Tekan tombol like Dan subscribe Dan jangan lupa bagikan Mesbah doa ini kepada saudaramu Yang membutuhkan firman Yang sedang dalam tekanan Supaya mereka juga boleh dipulihkan Tuhan Tetaplah bersuka cita Dan percayalah Perlindungan Tuhan sempurna atas kita God bless you